Bersiaplah Games Plus Competition! Nantikan Games Plus Competition segera! Nonton Ikatan Cinta sampai sekarang! Tonton terus ya di Youtube RCTI Layar Drama Indonesia! Jangan lupa juga nih untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian! Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI OK! Waalaikumsalam! Kok kamu kesini, Sa? Ada apa ini? Ini nomor-nomah. Sa? Aku mau ketemu sama dia, aku mau bicara. Aku mau memperbaiki semua kesalahan aku, Ma. Sa? Kemarin kamu udah lihat sendiri, kan? Semua orang memojokkan kamu, tapi juga menyalahkan Nino. Mama tuh gak tega, gak tega lihat Nino diperlakukan orang banyak seperti itu. Mama kurang apa sih ke kamu, Sa? Nah, selama ini Mama selalu belain kamu, sayang sama kamu. Sampai-sampai Mama sengaja sembunyiin semua surat-surat nikah kamu. Berkas-berkas perceraian kamu supaya kamu gak dicerai sama Nino. Tapi apa, Sa? Kamu bener-bener ngecewain Mama, Sa. Kamu pergi bawa Rena, gak izin sama Andin. Ma? Kamu bilang ke Rena kalau Andin itu mamanya. Sa, kok kamu tega sih, Sa? Rena itu masih kecil, dia belum ngerti apa-apa. Belum waktunya, dia tahu itu semua. Ya itulah yang bikin Nino jauh dari kamu. Ya gara-gara kamu sendiri. Pak, makanya aku datang kesini untuk memperbaiki semuanya, Ma. Aku mau minta maaf sekali lagi. Aku mau balik lagi, Ma, sama Nino. Ma, tolong dong, Ma. Aku minta kebaikan dari Mama, ya. Sa, selama ini Mama kurang baik apa sih sama kamu? Ya, tapi maaf, Sri. Mama, kali ini Mama bener-bener gak bisa bantu kamu lagi. Enggak. Udah sebaiknya, kamu tolong, tolong kamu ngejauh dari Nino. Kamu, kamu tolong jangan ganggu Nino lagi. Kasian Nino, Sa. Ma, ma, please, Ma. Ma, tolongin aku, Ma. Isinin aku ketemu sama Nino, ya. Sa, Mama gak mau kamu tuh nyakit ya, Nino lagi. Karena tindakan kamu yang kekanak-kanakan. Kamu, kamu bertindak sebelum berpikir. Nino juga gak ada di rumah sekarang. Nino lagi di kantor. Dan kamu tahu, Nino ketemu sama Rosa. Rosa marah-marah. Rosa nyalahin dia, mojokin dia. Semua itu karena kelakuan kamu. Aduh, Aduh, Mama, udah gak, Mama, gak bisa ngomong lagi deh, Sa. Mama bingung mau bilang apa soal ini. Hah? Sa, udah lah, Sa. Udah, ini udah selesai semuanya. Apa, Mama? Mungkin, mungkin kamu udah gak ditandirkan bersama Nino lagi. Jangan ngomong kayak gini, Benma. Ma, please, Ma. Tunggu, tunggu sebentar ya. Apa ini, Ma? Sa, Nino udah packing baju-baju kamu semuanya. Jangan kamu bawa. Kamu pergi, kamu bawa ini semuanya. Enggak, enggak, enggak. Ma, 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 ma. Jangan dengerin aku, Ma. Aku gak mau kayak gini. Jangan kayak gini, Ma. Please, izinin aku ketemu sama Nino dulu, Ma. Aku mau bicara sama dia, ya, Ma, ya. Mama. Sa, Sa, udah, Sa. Mama bilang udah. Ya, ini semua udah selesai. Mungkin memang udah saatnya kalian harus berpisah. Udah, mendingan kamu pergi sekarang. Mama udah gak bisa kasih saran apa-apa lagi ke kamu, Sa. Udah, udah. Mama, jangan kayak gini, ya, Ma. Aku mohon sama Mama. Elsa, Mama udah ikhlasin kamu. Jadi lebih baik kamu sekarang pergi. Mama udah gak tahan lagi. Karena selama ini Nino harus menambung semua yang bukan kesalahan dia. Jadi lebih baik kamu udah pergi. Pergi, Sa. Isa. Iya. Rebit, ayo makan. Nih, makan ayo. Aduh, Rena mau nyuapin aku lagi. Terus aku makannya harus gimana nih? Nanti malah ketahuan lagi. Ayo, Rebit, makan. Aku gak mau, Rebit. Nanti kamu lapar. Ayo, Akri. Tuh, Rena. Rebit itu kan makannya water. Jadi Rebit gak bisa makan itu. Mendingan Rena yang makan. Ya. Ya Allah. Kasian banget sih Nian Din. Dia berusaha keras sekali supaya diterima sama Rena. Sampai harus pakai kostum seperti ini. Tapi gak apa-apa deh. Semoga usahanya bisa membuahkan hasil. Semangat ya, Nian Din. Yang tabah, Nian Din. Insya Allah ini gak akan lama kok. Sementara lagi, Rena pasti akan menerima kamu sebagai mamanya lagi. Nah, saya mau makan. Ya, Rebit udah kenyang. Nah, Rebit udah kenyang kok. Rena sayang, tadi kan Rebitnya udah ngomong. Makannya kan cuma wortel aja. Gak makan nasi. Jadi mendingan Rena lanjutin makannya. Ya. Amsal, Mama udah makan belum? Kok iya? Udah makan belum ya? Kamu kepikiran Mama ya. Kamu sayang sama Mama ya. Ya, mikirin mamanya belum makan apa udah makan. Sayang. Aku seneng udah dipeluk Rebit. Aku mau peluk aku. Pak, kayaknya lebih baik aku masuk aja deh ke dalam. Tidak usah. Kita jangan ikut campur urusan mereka. Udah. Kamu lupa. Setiap kita ngomong apa sama mereka, mereka gak denger. Gak ngaruh, Mak. Nino tetap mau menceritakan LT. Udah buat apa lagi? Kita ngomong. Udah tunggu sini aja. Ya, seasal kamu tahu. Papa juga inginnya membela kamu. Seperti keinginan kamu. Papa juga ingin melihat kamu bahagia sama Nino. Tapi bukan begini caranya, nak. Sa? Sa? Gimana? Nino ngomong apa? Koper? Nino gak ada dirumah, Pak. Koper ini isinya barang-barang aku yang udah dipaking sama Nino. Tadi Mama Chandra ngasih aku. Di Chandra ngomong apa? Mama Chandra marah-marahin aku, Pak. Dia bilang aku gak boleh gangguin Nino lagi. Papa mau ngomong sama cocahnya. Papa. Mama. Shhh. Sa. Maaf ya. Mama sebenarnya gak mau marah seperti ini ke kamu. Tapi Mama gak bisa ngeliat kamu hidup sama Nino. Kasian Nino. Mama gak sanggup lagi kalau kayak gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Suri, ya. Bu Sarah. Maaf, Bu. Tadi kita sempat tunggu di mobil. Terus sekarang kesini nyantar Elsa. Elsa ternyata gak berubah. Dia tetap punya cara supaya keinginannya terpenuhi. Makanya dia sengaja ngajak orang tuanya kesini. Dia masih tetap ke kanak-kanakan seperti anak kecil yang ngadu sama orang tuanya kalau dinakalin orang. Ada yang perlu saya bicarakan sama, Bu Chandra. Ya. Bu Chandra. Anak-anak kita sedang ada masalah. Saya rasa ada baiknya kita gak perlu terlalu membela. Saya aja, saya aja menahan diri untuk tidak menyalahkan Nino. Saya pikir itu akan lebih baik. Maaf ya, Pak Suri ya. Bukan saya bela Nino ya. Tapi saya gak bisa terima. Nino dipojokkan, dimarahin, ditekan orang banyak. Saya, saya kasihan sama anak saya loh. Ya, selama ini saya udah banyak loh bantu Elsa. Termasuk saya berusaha supaya Elsa gak bercerai sama Nino. Saya sampai sembunyiin surat-surat nikahnya Elsa sama Nino. Berkas-berkasnya. Ya, tapi akhirnya Nino bisa nemuin berkas-berkas itu. Ya. Berhasil untuk itu, Bu. Ya. Terus serang, saya gak tahu harus gimana lagi, Pak Suri. Saya udah tolong Elsa berkali-kali semampu saya. Tapi apa akhirnya? Dia nemeni Andin, dia bawa Reina. Saya udah gak sanggup. Saya udah nyerah deh, Pak Suri. Tolong deh, saya gak bisa lagi. Saya gak tega sama anak saya. Saya liat Nino tuh udah bener-bener tertekan. Ini udah gak bisa dilanjutin lagi. Mohon maaf ya. Udah matah, An. Iya. Enggit ya. Kamu harus tahan emosi. Bu, Chandra. Kalaupun dalam sebuah pernikahan ada perceraian. Itu disebabkan oleh dua orang. Bukan satu orang. Dalam hal ini, bukan hanya Elsa. Tapi juga Nino. Saya minta Bu Chandra juga rasain apa yang saya rasain. Dua anak perempuan saya sakit oleh orang yang sama. Dua anak perempuan saya. Oke. Permisi, Bukjandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampak lam. Baik, Pamsar. Baik. Pa. Pa. Apa, permisi. Iya, iya. Pamsar. Apa? 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 Terima kasih.